Intro Halo saya Labtubers, balik lagi bareng gue di channel kesayangan kita yang kekinian terupdate dan terpercaya Anika Nita, ibunda dari Raffi Ahmad kini jadi sorotan publik setelah sebuah akun media sosial mengungkapkan tuduhan mengejutkan yang menyebutnya sebagai pelakor Akun yang bernama Ad Not To Cherry di Flat From X mengklaim bahwa Ami adalah orang ketiga yang merusak keluarganya pada tahun 2012 Skandal ini semakin memperparah citra keluarga Raffi Ahmad di mata netizen yang sebelumnya sudah ramai menyerukan boykot terhadap Raffi karena dianggap terlalu mendukung rezim pemerintah Netizen yang mengaku sebagai anak korban dari hubungan gelap Ami mengungkapkan bahwa saat itu ia baru berusia 8 atau 9 tahun Ia juga membagikan bukti berupa tangkapan layar percakapan yang diduga antara Ami dan ayahnya serta cerita tentang kartu ucapan ulang tahun yang mengungkap nama-nama anggota keluarga Raffi Sontak, pengakuan pengguna media sosial X segera memicu kemarahan netizen yang semakin keras mengecam keluarga Raffi Ahmad Dengan skandal masa lalu Ami Kahnita yang kembali terungkap desakan boykot terhadap Raffi Ahmad semakin menggema di media sosial Namun, hingga berita ini diturunkan belum ada konfirmasi langsung dari pihak keluarga Raffi Ahmad terkait kabar miring tersebut Lantas, apakah Raffi Ahmad dan keluarganya mampu menghadapi badai kritik yang terus berdatangan? Yuk, tulis komentar kalian di bawah ini Terima kasih telah menonton!